Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT, ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Daftar penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan, sudah muncul bantuan Rp600.000. Siap cair minggu ini, cek saldo BLT Mitigasi Risiko Pangan hari ini. Nah bagaimana informasi selengkapnya, maka dari itu simak terus videonya jangan di-skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Daftar penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan, sudah muncul bantuan Rp600.000. Siap cair minggu ini, cek saldo BLT Mitigasi Risiko Pangan hari ini. Alhamdulillah saat ini, pemerintah akan menjadwalkan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp600.000, di mana BLT Rp600.000 siap disalurkan kepada penerima manfaat. Bantuan sosial tambahan berupa uang tunai ini, bakal diberikan kepada 18.8 juta KPM yang berhak menerima. Diketahui, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan, bansos pengganti BLT El Nino, yang cair di penghujung tahun 2023 kemarin. Hanya saja, untuk jumlah nominalnya ada perbedaan. BLT El Nino hanya untuk alokasi, dua bulan saja, yakni November dan Desember. Sedangkan BLT Mitigasi Risiko Pangan, ini untuk alokasi tiga bulan, yakni Januari, Maret 2024. Hingga saat ini, pencairan BLT Mitigasi ini masih ditunggu-tunggu penerima manfaat di banyak wilayah di Indonesia. Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan, nantinya secara awal menggunakan data yang sudah muncul tersebut. Diharapkan bagi KPM yang sudah terdaftar, dan mendapatkan undangan pengambilan, bansos BLT Mitigasi nanti, bisa segera mengambil dana Rp600.000 di kantor pos terdekat. Untuk penerima bansos Rp600.000, akan mulai dicairkan di sejumlah wilayah di Indonesia pada bulan ini. Itulah tadi ulasan informasi mengenai daftar penerima bansos BLT Mitigasi, risiko pangan yang dikabarkan, akan segera dicairkan kepada KPM. Selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu KPM. Hasil pengecekan saldo BLT Mitigasi Rp600.000 Alokasi bulan Januari-Februari-Maret, tahun 2024 pada hari ini. Perlu diketahui KPM, sampai hari ini surat undangan, BLT Mitigasi Risiko Pangan, Rp600.000 yang dicairkan melalui PT POS, belum juga diterima KPM. Selanjutnya barangkali saja, BLT Mitigasi disalurkan melalui KKS, oleh karena itu kita lakukan pengecekan. Para KPM bisa melihat YA, bukti pengecekan, kartu KKS PKH dan BPNT, pada hari ini sudah dicek saldonya. Namun benar-benar masih kosong, belum ada tanda-tanda pencairan, sama sekali BLT Mitigasinya. Saldonya masih nol. Maka dari itu saya menghimbau. Agar jangan terburu-buru mengecek ke ATM YA, ataupun ke agen. Karena proses pencairannya ini belum dimulai. Kita juga masih menunggu SP2D, surat perintah pencairan dana PKH, dan BPNT tahap 1 diturunkan, terlebih dahulu oleh Kemensos. Nah demikianlah, informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.